Terus ini nih, Wyn, gimana kalau teman-teman pengen daftar, jadi website-nya apa yang perlu dicek? Terus Tiongkok di Indonesia juga tawar pengumuman ya, nanti nanti bakal kita sertai juga website-nya. Tapi perlu dicek secara, maksudnya berkala sih, maksudnya itu kan pengumuman ketika beasiswa CGS-nya mau keluar, baru biasanya mereka update peraturan-peraturannya apakah tahun ini masih sama atau nggak sama dari tahun 10. Iya, karena biasanya beda-beda gitu ya. Iya, tapi sebenarnya nggak jauh beda sih, jadi bisa nyiapin dari jauh-jauh hari, biarkah dadahkan kurang 2 minggu baru kita nyiapin berkas-berkasnya tuh nggak bakal maksimal sih. Terus kalau selain Kedubas, selain website Kedubas, terus selain website Kedubas, terus website CSC-nya, terus kalau aku sih biasanya nyari informasi tentang unif-unifnya. Iya, itu juga penting banget sih. Penting banget. Soalnya biasanya kalau kita mau lanjut yang studi S2, S3 gitu kan kita perlu tahu profesornya ya, karena di sini tuh sistemnya kayak profesor itu juga membawahi suatu lab, dan lab itu biasanya nggak bisa dipakai mahasiswa lain selain anak bidik profesor itu, jadi profesor juga penting banget. Dan biasanya ya win ya, kalau kita tuh udah punya surat dari profesor itu, udah mulus banget lah ya jalan untuk dapat beasiswa ya. Iya, udah hebah banget. Shortcut banget, jadi penting juga buat nge-stalk website unif-nya. Iya, kayak gitu. Sama, kalau misalnya aku sih biasanya ini, cek juga di ada website namanya kukas.com, nah kayak gitu. Oh, apa 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 tuh? Jadi di situ, itu sebenarnya website tentang studi Incina, jadi itu sebenarnya kayak kalau di, mungkin kalau misalnya mau kuliah di Eropa tuh kayak LDP. Kayak gitu, jadi dia bakal bantu kayak agen gitu, jadi nanti dia bakal bantu-bantu gimana caranya supaya kita beasiswa, nah kuliah di sini, di Tiongkok, apakah bisa lewat jalur mandiri atau jalur CJS, nah di situ tuh nanti dikasih tahu apakah di sini, oh nanti dikasih tahu, jadi jurusan kampusnya apa aja, jurusannya apa aja, sama dikasih tahu, jadi waktu kuliahnya sama bahasa yang digunakan. Nah, kebetulan kan kalau di Tiongkok, kita di Tiongkok nih, tapi kita nggak bisa buat sama dari. Nah, itu nggak apa-apa, jadi tergantung sama jurusan yang kamu ambil, nah itu aku biasanya dapat informasinya dari situ. Oke, kalau misalnya yang di sini? Ini ya, persyaratan berkas-berkasnya gitu ya, lebih keberadaan berkas-berkasnya. Kalau berkas-berkas yang penting sih ini ya, ngelengkapin formnya dia, jadi biasanya kan pendaftaran beasiswa pasti adalah form apa aja yang butuh. Biasanya data diri, terus yang juga ngelampirin persyaratan-persyaratan apa buat beasiswa ini gitu, itu harus dibaca dengan triti banget sih, karena itu basic-nya, basic-nya keterima beasiswa kayak, kamu itu kuliah bakal dibiayain orang, masa isi itu aja tuh males gitu kan? Iya, iya, males banget. Yang untuk berkas pendaftarannya ini, gimana Win, apa aja yang perlu kita lampirin kalau kita mau daftar? Nah, jadi sebenarnya berkas-berkasnya tuh ada yang hubungan ya, yang hubungan. Nah, kalau misalnya yang di sini tuh, kita secara galis-besar nih ya, yang galis-besarnya adalah form aplikasi tentang data diri. Nanti kalian bisa lihat apa-apa aja yang ada di situs CSC-nya itu, apply CSC itu. Yang kedua adalah, dua surat rekomendasi kalau untuk CSC ya, kalau misalnya yang jalur kedubus kayak kita ini, kita diminta untuk ngasih dua surat rekomendasi. Yang ketiga adalah, study plan atau rencana kita buat kuliah di sini. Yang ketiga adalah, sertifikat kemampuan berbahas. Yang keempat adalah, sertifikat kemampuan berbahasa, yaitu HSK atau TUVAL atau IELTS. Yang kelima adalah, ini, kita harus punya surat keterangan sehat. Nah, itu tuh biasa dikasih dari rumah sakit pemerintah, gitu, dimintanya. Dan ada lagi di berkas-berkas lain yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Contohnya, mungkin yang untuk sekolah musik tuh biasanya diminta, dikasih portfolio gitu lah ya. Iya, portfolio kayak gitu. Nah, ini, sekarang kita bahas satu-satu deh. Untuk mulai dari recommendation letter, siapa yang kuat buat ngasih recommendation letter buat kita tuh? Siapa? Recommendation apa? Biasanya sih? Kurusan biasa apa? Terserah? Biasanya sih, kalau misalnya yang kuat itu dari profesor yang sebidang sama kita. Gimana ya? Jadi, kalau misalnya aku... Linear sama research yang akan kita lakukan. Oh, iya. Linear dengan research. Jadi, nanti dia tuh bisa membuktikan kalau misalnya kita itu memang kompeten di bidang itu. Seperti itu. Bisa juga kalau aku kemarin pakai juga dari dekan fakultas school sekalian. Jadi, aku mungkin dia lebih, itu apa ya, dari posisi ya? Iya, dari posisi juga. Bisa jadi bahan pertimbangan. Iya, tapi lebih banyaknya sih sebenarnya dari profesor atau yang benar-benar yang membimbing kita. Jadi, dia tuh bisa tahu rinci positifnya kita tuh kayak gimana, kekuatannya kita itu gimana. Iya, sama sih. Aku juga waktu itu dari dosen yang waktu itu membimbing aku. Dan juga kebetulan beliau itu juga mantan rektor. Jadi, kan akhirnya posisinya lumayan. Dan sebenarnya kalau ada dosen yang alumni dari universitas yang kamu tuju, itu juga nilai plus banget. Iya, iya, iya. Karena biasanya bakal lebih dipertimbangkan. Nah, terus untuk study plan sekarang, apa aja sih yang perlu kita tulis di study plan itu? Apa win? Itu kan, tapi yang penting adalah harus mengandung alasan mengapa kuliah di Tiongkok. Nah, kenapa nih kamu memilih negara ini? Terus yang kedua adalah alasan kenapa memilih di kampus yang kalian mau. Nah, misalnya kalau misalnya kalian daftar tiga kampus, ya berarti alasannya beda-beda dong. Kayak gitu, berarti kalian bikin tiga study plan. Yang kedua adalah, eh, yang ketiga adalah alasan mengapa mengambil jurusan ini. Kayak gitu, kayak jurusan yang kalian mau. Kenapa sih? Apa alasannya yang terkuat kalian mengambil jurusan ini? Dan yang terakhir adalah, Kalau keterima di jurusan itu, mau ngapain? Kan namanya juga study plan, kan? Rencana belajar. Jadi, kalian udah tulis garis besarnya, kalian mau ngapain aja gitu? Research-nya mau apa? Ya, mungkin kedepannya kira-kira meneliti tentang apa? Atau kayak ingin lebih fokus belajar terhadap apa? Dan setelah lulus nanti, nah itu kira-kira kalian mau apa? Apa lain? Sertifikat keahlian berbahasa asli, perlu nggak? Oh ya, perlu banget. Cuma, itu tadi. Jadi, nanti kalian kan gila itu. Nanti kuliahnya itu, Pertama, apakah kuliahnya pengantarnya bahasa Inggris? Atau pengantarnya bahasa Mandarin? Pertama nih, untuk yang pengantarnya bahasa Inggris, kayak gimana? Kalau pengantar bahasa Inggris itu, Sebenarnya sertifikat ini buat memastikan Kalau kita itu masuk ke program Yang bahasa pengantarnya kita inginkan. Jadi, misalnya kalian oke-oke aja Belajar bahasa Mandarin satu tahun lagi Dan kuliahnya bahasa Mandarin, Kalian bisa nggak ngelampirin sertifikat Kalian berbahasa Inggris. Tapi karena kalau aku Aku pengen banget yang programnya bahasa Inggris, Jadi aku ngelampirin waktu itu kemarin IELTS. IELTS itu kalau di kampus kita batasnya Terus kalau kalian pengen Apply program yang berbahasa Mandarin, Nggak pengen apply yang berbahasa Inggris itu, Kalian bisa nyetain HSK. HSK-nya itu tergantung jurusannya. Jadi kalau engineering sih ini ya, 5. Oh, 5. Tapi standarnya 5 sih untuk akademik gitu. Iya, kalau akademik 4 atau 5 gitu. Iya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya temenku sih Bisa kalau dia belum punya HSK, Tapi kebutuhan keterimanya dia yang berbahasa Mandarin, Biasanya mereka dikasih satu tahun Untuk hanya sekolah bahasa aja. Jadi di situ kalian disiapkan untuk bisa Mengikuti perkuliahan dalam bahasa Mandarin ini Beberan full kuliah bahasa baru, Setelah itu kuliah yang sesungguhnya. Iya, kuliah yang sesuai jurusannya. Tapi WIN itu juga mereka punya target gitu loh. Kayak dalam satu tahun, Mereka harus dapat HSK segini. Iya, iya, iya. Jadi nggak yang cuma belajar Santai-santai gitu. Tanpa target apa-apa. Jadi kuliahnya itu ditargetkan untuk mencapai HSK tertentu. Iya, tergantung jurusan dan universitasnya. Lalu yang terakhir itu surat keterangan sehat. Nah, jadi surat keterangan sehat itu kan tadi udah dijelasin dari rumah sakit yang pemerintah. Biasanya, atau bisa juga rumah sakit swasta tapi yang ditunjukin sama pemerintah Tiongkok. Jadi... Nah, untuk form surat kesehatannya itu sendiri bisa di-download. Aku waktu itu dari website kedutaan besar Tiongkok di Indonesia. Tapi kalau nggak salah di website CSC itu juga ada. Nah, tapi kalau kita datang ke rumah sakit yang emang udah ditunjuk, Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang besar itu Biasanya mereka juga udah punya format surat kesehatan sendiri untuk berangkat ke Tiongkok. Jadi standar semuanya sama. Iya. Soalnya untuk standar kesehatan tiap negara itu ternyata beda-beda. Beda-beda. Karena kalau misalnya Tiongkok itu mungkin agak... Kalau temanku sih, kalau waktu aku datang daftar itu katanya agak lebih ribet. Karena misalnya kita di sana selain tes kesehatan, fisik segala macam kayak gitu. Terus di tes untuk darah itu untuk kayak tes bebas narkoba, bebas penyakit segala macam. Terus di cek X-ray dia. Kalau untuk melihat paru-paru dan segala macam. Dan kayak aku lupa aja. Misalnya TBC sih yang disini. Oh iya. Benar-benar gak boleh masih TBC. Mungkin dia ada khusus-khusus tertentu. Jadi dari situ nanti kalian tinggal ngasihin aja formnya. Atau mungkin misalnya tadi rumah sakitnya udah punya sendiri. Jadi mereka yang bakal ngasih tau tuh, oh ini tesnya yang harus dilakukan tuh apa aja. Kayak gitu. Oke deh. Ya, kayaknya untuk video kali ini segitu aja dulu deh Yawit yang kita bahas. Ntar untuk selanjutnya. Misalnya ada yang masih bingung, ada yang pengen ditanyain bisa langsung komen aja di bawah. Atau bisa DM ke Instagram kita masing-masing. Ntar kita tulis username-nya di sini. Mungkin nih itu aja. Ya oke. Ya sekian dari kita. Terima kasih. Eh ulangi dengan penutupannya. Gimana ya? Gitu ya. Oke. Jadi kayaknya sekian dulu dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.